Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bersyukur kepada Allah SWT yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rasulullah Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-74 dan 75 dari Surah An-Nisa iaitu tentang berperang di jalan Allah berjihad di jalan Allah Allah memerintahkan orang-orang beriman supaya berperang di jalan Allah ikhlas semata-mata kerana Allah untuk mengharapkan redha Allah untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti orang-orang munafik jadi jangan mengikuti orang-orang munafik karena dalam ayat sebelum ini Allah menerangkan bahawasanya orang-orang munafik apabila mereka ikut berperang mereka berperang bukan untuk menegakkan kebenaran bukan untuk memperjuangkan agama Allah bukan untuk meninggikan agama Allah itu dan merendahkan merendahkan orang-orang kafir untuk meninggikan perkataan Allah kemudian mereka memastikan bahawasanya perkataan orang-orang kafir itu kalimatan ladhina kafaru hiya suflah iaitu orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang dapat ditundukkan dapat dikalahkan sehingga menjadi rendah menjadi hina sebab apabila mereka memiliki kekuatan dan mereka menguasai orang-orang beriman maka mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi mereka akan melakukan keburukan sehingga ramai yang akan ditindas yang akan dianiaya sebab mereka ketika menguasai manusia mereka menguasai manusia dengan hawa nafsu mereka sementara orang-orang beriman apabila diberi amanah untuk berkuasa maka mereka akan berkuasa bukan mengikuti kehendak hawa nafsu mereka tapi mengikuti kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang mana setiap kehendak Allah itu pasti ada kebaikan di dalamnya nah ayat sebelum ini menerangkan tentang orang-orang munafik apabila pergi berperang mereka berlambat-lambat pergi berperang apabila ditakdirkan orang-orang beriman itu kalah dalam perang banyak yang gugur banyak yang mati terbunuh atau terluka maka mereka dengan mulut mereka mereka mengatakan perkataan yang sangat keji dan terjelas sekali iaitu mengatakan beruntung kami tak pergi berperang kalau pergi kami berperang maka kami pun juga terbunuh kami pun juga terluka tetapi ketika orang-orang beriman mendapat kemenangan di dalam perang mendapatkan harta rampasan maka mereka pula menyesali diri mengapa mengapa mereka tidak ikut berperang kalau ikut tentulah mereka akan tentulah mereka akan mendapatkan harta rampasan yang banyak nah inilah dia sifat tercelak orang-orang munafik yang disebutkan sebelum ayat ini nah Allah memerintahkan orang-orang beriman jangan kamu wahai orang-orang beriman berperang seperti seperti orang-orang munafik yang apabila mereka ikut berperang mereka berperang untuk mendapatkan kepentingan duniawi semata tidak sebagai mengharapkan balasan kebaikan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala balasan kebaikan dari sisi Allah sempurna akan diberikan nanti di di akhirat andaikan di dunia mati terbunuh sekalipun gugur sebagai suhada itu adalah baik sebenarnya karena dengan gugur sebagai suhada telah mempersaksikan diri sebagai orang-orang beriman maka orang yang mempersaksikan diri itu disebut sebagai syahid syahid itu dari kata syahida yashhadu maknanya bersaksi orang yang mati syahid adalah orang yang telah bersaksi mempersaksikan diri sebagai seorang beriman dengan rela gugur di jalan Allah kemudian mereka pula berperang di jalan Allah adalah semata-mata ingin mengharapkan pahala dari sisi Allah sehingga nanti ketika di hari pembalasan mereka akan menjadi bahagia disebabkan karena balasan yang akan mereka terima adalah lebih banyak berbanding orang yang orang yang tidak ikut berperang di jalan Allah karena berperang di jalan Allah pahalanya sangat banyak sekali seperti yang Allah janjikan di dalam ayat ini iaitu Allah akan memberikan ajran azimah iaitu pahala yang besar kepada orang yang berperang di jalan Allah dan sebenarnya hidup di dunia ini adalah untuk mengumpulkan pahala karena hidup di dunia adalah untuk berusaha ada yang mengatakan istilahnya bercocok tanam ini masanya masa menanam dan masa memanennya nanti adalah di akhirat karena hari akhirat adalah hari pembalasan untuk menerima balasan saja ada yang dibuat dapatlah balasan banyak dibuat banyaklah dibalas maka orang yang beriman kepada Allah karena mengharapkan balasan di akhirat maka mereka buat yang terbaik ketika di dunia nah di antara amal yang terbaik di dunia adalah berperang di jalan Allah untuk mengumpulkan pahala mau gugur sebagai syuhadakah nanti atau mau menangkah nanti itu bukanlah sebagai yang mempengaruhi keputusan untuk berperang yang mempengaruhi keputusan berperang sehingga bertekad untuk berperang adalah untuk mendapatkan pahala yang banyak dari dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga tambahan berikutnya adalah berperang di jalan Allah adalah untuk menyelamatkan untuk menolong orang-orang yang ditindas dan dianiaya siapa mereka yang ditindas dan dianiaya mungkin orang-orang tua mereka ditindas oleh orang-orang kafir mungkin para wanita mereka ditindas oleh orang-orang kafir mungkin anak-anak yang tak mampu berbuat apa-apa ditindas oleh orang kafir kalau mau memahami dengan mudah kita lihat contoh di Palestina sana di Palestina sana ada orang-orang tua di Palestina ada wanita di Palestina ada anak-anak di Palestina setiap hari setiap hari senjata musuh itu menghadap ke Palestina dan mereka mengirimkan bukan hanya peluru kecil mengirimkan roket bahkan menurunkan bom ke atas bumi Palestina menghancurkan bangunan bangunan yang di dalamnya ada orang-orang tua wanita dan anak-anak yang lemah lemah kalau yang laki-lakinya mungkin bisa pergi menyelamatkan diri dengan cepat dengan kekuatan yang ada pada mereka atau mereka berlindung di tempat-tempat perlindungan di bawah tanah umpamanya tetapi mereka-mereka yang lemah ini mereka menjadi sasaran dari orang-orang yang zalim yang menguasai negeri mereka nah untuk menyelamatkan mereka yang lemah itu tidak ada jalan lain lagi kecuali dengan berperang di jalan Allah seperti di Palestina selesai dengan perundingan-perundingan damai tidak selesai karena musuh yang dihadapi itu adalah musuh yang tidak berperi kemanusiaan yang tidak memiliki peradaban tidak ada adab dan sopan santun sama sekali tidak memiliki akhlak yang mulia nah maka penyelesaian untuk musuh yang seperti itu adalah berperang di jalan Allah maka berperang di jalan Allah tidak hanya untuk mengharapkan pahala dari sisi Allah tetapi juga untuk menyelamatkan orang-orang yang lemah yang tidak berdaya inilah ringkasan dari dua ayat yang disebutkan di dalam ayat yang ke 74 dan 75 dari surah An-Nisa yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini dan apa kaitannya dengan ayat sebelum ini kaitannya seperti yang kita terangkan tadi ayat sebelum ini menerangkan tentang orang-orang munafik yang berlambat-lambat pergi berperang sekarang pula orang-orang beriman jangan seperti orang munafik hendaklah kamu wahai orang beriman bersegera pergi berperang ayat ini menerangkan orang beriman itu segera pergi berperang kemudian dalam ayat sebelum ini orang munafik pergi berperang untuk mengharapkan balasan duniawi harta rampasan tetapi orang-orang beriman apabila pergi berperang berperang untuk mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah jadi setelah Allah menerangkan tentang sifat tercelak orang-orang munafik Allah menerangkan pula sifat terpuji yang semestinya yang semestinya dimiliki oleh orang-orang beriman Allah berfirman a'udhu billahi minashaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim فَلْيُقَاتِلْهِ سَبِيلِ اللَّهِ siapa? siapa? dan barang siapa yang berperang di jalan Allah fayuqtal di jalan Allah ayat ini berbentuk pertanyaan وَالْمُسْتَدْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِسَاءِ وَالْوِلْدَنِ dan kemudian orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki yang sudah tua dan juga para wanita dan anak-anak kecil الَّذِينَ يَكُولُونَ mereka itu adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah رَبَّنَا وَهَيْ تُحْنَكَمِ أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرِيَ keluarkanlah kami dari negeri ini رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرِيَ أَظَّالِمِ أَهْلُهَا yang zalim penduduknya keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya وَجَعَلَّنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَ dan jadikanlah untuk kami dari sisimu pelindung yang akan melindungi kami وَجَعَلَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَوْسِيرًا dan jadikanlah bagi kami dari sisimu penolong yang akan menolong kami sehingga kami dilindungi dan ditolong sehingga tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang-orang yang zalim kita lihat terjemahan ayat ini dari awal terjemahan ini tujuannya supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat sehingga ketika menafsirkannya nanti lebih mudah kita untuk memahaminya maka maka hendaklah orang-orang yang telah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan akhirat berperang di jalan Allah dan barang siapa yang berperang di jalan Allah kemudian dia terbunuh atau dia memperoleh kemenangan maka pastilah kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar dan mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah iaitu untuk membela orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki yang sudah berumur dan wanita-wanita dan anak-anak yang mereka itu berdoa kepada Allah disebabkan karena mereka ditindas dan dianiaya mereka menderita mereka berdoa wahai Tuhan kami keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya zalim yang zalim penduduknya dan jadikanlah bagi kami dari sisimu pelindung yang akan melindungi kami dan jadikanlah bagi kami dari sisimu penolong yang akan menolong kami jadikan jadikan umat Islam itu sebagai pelindung kami untuk melindungi kami dari sisimu jadikan umat Islam itu dari sisimu iaitu dengan rahmat dari sisimu sebagai pelindung yang melindungi kami dan sebagai penolong yang menolong kami inilah dia terjemahan dari kedua ayat ini jadi ringkasan ayat apa perkara yang penting dalam ayat ini perkara yang penting dalam ayat ini adalah Allah memerintahkan orang-orang beriman supaya berperang di jalan Allah untuk mendapatkan pahala yang besar yang telah dijanjikan untuk mereka kalau mereka betul-betul berperang di jalan Allah ikhlas karena Allah tidak seperti orang-orang tidak seperti orang-orang menafik nah Allah menyebutkan bahwasannya orang-orang beriman yang ikhlas berperang itu adalah orang-orang yang telah menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat mereka tinggalkan kehidupan dunia mereka ambil kehidupan akhirat maka andai pun mereka terbunuh maka itu bukanlah masalah bagi mereka bahkan itu adalah yang mereka harapkan karena semakin segera semakin cepat meninggalkan dunia adalah semakin baik karena semakin cepat untuk mendapatkan balasan di hari akhirat kemudian menjadi lebih kuat menjadi lebih tegas seruan berperang di jalan Allah adalah bukan hanya untuk mendapatkan pahala tetapi juga untuk membela orang-orang yang lemah dari kalangan orang-orang yang tua yang tidak berdaya untuk keluar dari negeri yang dikuasai oleh musuh juga untuk membela para wanita dan membela anak-anak mereka inilah orang-orang yang lemah yang mesti dibela yang mesti ditolong nah penyelesaian untuk menolong mereka menyelamatkan mereka dari penganiayaan musuh adalah dengan jalan berperang di jalan Allah seperti yang dilakukan di di Palestina hingga ke hari ini dan mungkin akan berterusan hingga ke hari kiamat maka syariat berperang di jalan Allah adalah syariat yang mesti difahami sepanjang masa dan bukan hanya yang memahaminya para tentara para pejuang tidak semua mesti memahami karena perkara ini adalah perkara yang mesti dijadikan sebagai sebagai bekal bagi masing-masing orang umpamanya bagi seorang ayah umpamanya ia akan tanamkan semangat juang untuk anak-anaknya kemudian ibu umpamanya melahirkan dan membesarkan anak supaya anak-anaknya jadi pejuang kemudian anak-anak itu sendiri mesti mengerti bahawa sampai masanya mungkin mereka sebagai pejuang maka kalau tidak diberikan ilmu tentang perjuangan tentang berperang di jalan Allah maka tidak ada keinginan untuk berperang tidak ada keinginan untuk berperang sementara berperang itu adalah sebagai penyelesaian maka tidak akan pernah selesai masalah umat ini musuh akan terus menguasai maka ayat-ayat yang seperti ini mesti dibahaskan supaya semua mendapat pengetahuan tanpa berterkecuali ayah dapat ibu dapat anak dapat pemimpin dapat rakyat dapat semua mesti dapat karena ia adalah jalan untuk menyelesaikan permasalahan umat apalagi dalam keadaan seperti sekarang ini masing-masing anda lah menjadi pejuang seperti apa perjuangan pada hari ini maka fikirkanlah masing-masing kalau saudara kita di palestina sana memang dengan dengan memanggul senjata membawa senjata dan perang fisik dengan musuh mungkin kita di sini iaitu dengan tidak bersama dengan musuh kita di sini mungkin dengan tidak membeli barangan musuh kita di sini mungkin dengan memberikan bantuan iaitu rezeki yang Allah berikan kepada kita kita sisihkan sedikit untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang berperang di jalan di jalan Allah inilah dua ayat yang akan kita pelajari dan selanjutnya kita akan bahas dengan lebih terperinci lagi di permulaan ayat yang ke-74 kita menjumpai perkataan fa fal yuqatil fisa bilila fa ini disebut fa yang menerangkan tentang attafriya iaitu menjelaskan dengan lebih terperinci lagi tentang apa yang telah diterangkan sebelumnya apa yang telah diterangkan sebelumnya yang telah diterangkan sebelumnya adalah orang-orang munafik itu orang-orang yang enggan berperang kalau pun berperang lambat pergi berperang kalau pun pergi berperang bukan untuk mendapatkan pahala bukan karena Allah tidak ikhlas tetapi untuk mendapatkan harta rampasan perang maka Allah lanjutkan orang-orang beriman jangan seperti mereka jadi fa di sini adalah fa menerangkan dengan lebih terperinci lagi tentang berperang di jalan Allah itu berperang yang seperti apa nah diterangkan jadi fa ini fa menerangkan tentang lebih terperinci lagi berperang di jalan Allah fal yuqatil lam di situ fal lam itu adalah lamul amar lam yang menerangkan bentuk perintah bermakna Allah memerintahkan orang-orang beriman iaitu yuqatil supaya berperang jadi apa hukumnya berperang hukum berperang adalah wajib bagi orang yang memang mampu untuk berperang seperti laki-laki umpamanya punya kekuatan untuk berperang kemudian musuh pula telah memerangi mereka maka hukum berperang ketika itu adalah wajib tapi orang yang sudah tua lemah para wanita anak-anak atau orang yang cacat maka mereka ini tidak wajib berperang tapi kalau badan sehat punya kekuatan masih muda tidak ada halangan apa-apa tidak berperang hukumnya berdosa karena ada perintah Allah tetapi tidak tidak dijalankan tidak diikuti maka hendaklah berperang di jalan Allah di sini disebut di jalan Allah bermakna perang di dalam Islam bukan perang untuk mendapatkan dunia tidak musuh mungkin berperang untuk mendapatkan ladang minyak untuk mendapatkan harta dari negeri yang akan dijajah tetapi umat Islam berperang bukan untuk dunia bukan untuk kekayaan umat Islam berperang adalah untuk mempertahankan diri kemudian memperjuangkan kebenaran kemudian mengalahkan musuh yang telah menganiaya dan menzalimi mereka karena musuh apabila umat Islam itu kuat mereka tak berani memerangi umat Islam tetapi mereka lihat apabila umat Islam itu bisa dikalahkan nampak lemah maka mereka akan memerangi nah di saat umat Islam dapat dikalahkan dengan penyerangan mereka maka bisa membawa kepada tidak berjalannya agama Allah di muka bumi apa sebab sebab orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang dengki kepada kebenaran tidak ingin orang-orang beriman itu menjalankan kebenaran sekali-kali orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan redha sehinggalah kamu mengikuti agama mereka bermakna mereka tidak akan biarkan orang-orang beriman untuk membuktikan keimanan mereka mengikuti kebenaran tidak maka apabila itu berlaku umat Islam tidak akan mungkin dapat mengikuti kebenaran maka penyelesaiannya adalah dalam keadaan seperti itu mesti berperang melawan musuh yang telah memerangi itu makna fisa bilillah berarti di jalan Allah jadi di dalam Islam berperang bukan adalah bukan untuk tujuan bukan untuk tujuan duniawi kemudian diterangkan tentang orang-orang beriman yang berperang orang-orang beriman yang berperang dalam ayat ini disebut sebagai orang-orang yang orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan akhirat kehidupan dunia ini iaitu empamanya kehidupan dunia mencari rezeki kemudian dapat rezeki kemudian kita akan makan minum pakaian tempat tinggal dan lain sebagainya kehidupan dunia adalah bersama pasangan hidup berumah tangga kemudian dengan anak-anak bersuka cita ini adalah kehidupan dunia nah orang-orang beriman kehidupan dunia ini ditinggalkan karena apabila berperang maka dua saja kemungkinan apabila berperang iaitu kalau tidak kita membunuh musuh maka musuh yang akan membunuh kita kalau kita membunuh musuh kita menang tetapi kalau musuh membunuh kita maka kita bisa dikalahkan oleh musuh kita jadi mati mati syahid apabila kita mati mati syahid bermakna meninggal dunia maka berakhir sudah kehidupan di dunia ini semua kita tinggalkan harta kita tinggalkan keluarga kita tinggalkan berakhir sudah kehidupan dunia nah orang-orang yang berperang di jalan Allah dunia ini sudah tidak ada lagi dalam dalam fikiran mereka jangankan dalam fikiran mereka dalam hati mereka pun tidak jadi tentang dunia ini sudah ditinggalkan jadi apabila dunia telah ditinggalkan maka mereka tidak takut mati lagi andaikan mereka dibunuh nanti oleh musuh tidak peduli tidak akan di tidak akan disibukkan dengan musuh yang akan membunuh apalagi tidak akan di apa tidak akan kalau disibukkan membuat dia menjadi gelisah tidak akan menjadi takut apabila nanti dibunuh oleh musuh bahkan itu yang dicari itu yang diharapkan itu yang diidamkan karena apabila musuh membunuhnya ketika berperang di jalan Allah maka membuatnya menjadi mati menjadi mati syahid dan akan mempercepatnya untuk mendapatkan balasan kebaikan dari sisi Allah karena sudah kita sebutkan sebelum ini orang yang mati syahid jangan dikira mereka itu mati orang yang mati syahid itu adalah hidup dan di sisi Allah diberi diberi rezeki jadi ketika di dunia kita yang mencari rezeki tetapi apabila sudah mati syahid ketika meninggalkan dunia ini kita diberi rezeki Allah yang memberi langsung rezeki kepada orang-orang yang mati mati syahid jadi orang-orang yang telah menukar kehidupan dunia dengan akhirat maka dunia ini tidak lagi mengganggu mereka tidak lagi menyibukkan mereka tidak lagi membuat mereka menjadi ragu-ragu untuk berperang di jalan Allah apalagi takut berperang di jalan Allah maka mereka ini menjadi pasti-pasti dalam berperang di jalan Allah karena keyakinan untuk mendapatkan kebaikan di akhirat adalah sempurna keyakinan mereka itu sempurna itu yang membuat mereka tidak ragu-ragu lagi mereka itu menukar kehidupan dunia dengan akhirat yang membuat seseorang itu menjadi ragu-ragu berperang karena masih lagi cinta dunia mau hidup lebih lama di dunia ini eh kalau saya pergi berperang nanti kemudian dibunuh oleh menusuh mati saya eh bagaimana dengan harta yang saya sudah kumpulkan selama ini bermakna dia masih lagi melihat masih melihat dunia eh bagaimana keluarga yang saya tinggalkan masih lagi melihat melihat dunia apalagi kalau kita menjumpai pula ayat seperti yang terdapat dalam surah At-Tawbah ayat 111 bahawasanya Allah SWT kalau dalam ayat ini orang-orang beriman adalah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan dengan akhirat kalau dalam surah At-Tawbah Allah menerangkan bahawasanya Allah membeli membeli diri orang-orang beriman itu membeli harta orang-orang beriman itu kalau disebut membeli bermakna Allah mengambil diri mereka mengambil harta mereka kemudian Allah akan setelah mengambil Allah akan beri apa yang Allah beri bi'anna lahumul jannah inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amualahum bi'anna lahumul jannah sesungguhnya Allah membeli diri orang-orang beriman dan harta orang-orang beriman sesungguhnya untuk mereka untuk orang beriman itu syurga jadi Allah ambil badan kita mengambil badan ini maknanya mati sebagai syahid mengambil harta kita mungkin habis harta kita kita berikan untuk berperang di jalan Allah kemudian setelah itu Allah berikan kepada kita karena nanti di hari akhirat Allah akan ciptakan badan yang baru badan ini pada akhirnya apabila dikuburkan dalam tanah maka dia akan kembali ke ke tanah dari tanah kamu diciptakan ke tanah kamu akan dikembalikan dan dari tanah itu pula nanti kamu akan dibangkitkan kembali nanti ketika di hari akhirat di hari kebangkitan Allah berikan apa yang Allah berikan kepada kita syurga itu namanya jual beli karena jual beli itu maknanya tukaran kalau kita membeli kita ambil barang kemudian kita berikan kita berikan uang barang ambil uang berikan tukaran tukar menukar itu jual beli jual beli dengan Allah jual beli dengan Allah kalau jual beli dengan Allah ada yang kita berikan kepada Allah dan ada yang Allah berikan kepada kita apa yang kita berikan kepada Allah kehidupan dunia kita kita berikan kepada Allah Apa yang Allah berikan kepada kita Akhirat yang diberikan kepada kita Jual beli seperti ini Jual beli yang menguntungkan Jual beli kita di dunia ini Sebenarnya masih lagi tukaran dunia dengan dunia Dunia, dunia Dunia rendah nilai Yang ditukarkan rendah nilai dengan rendah nilai Tetapi Kalau berperang di jalan Allah Yang kita berikan rendah nilai Yang kita dapatkan Tinggi nilai Ini yang rendah dengan yang tinggi nilai Ini dia keberuntungan yang sebenarnya Tapi tidak kesini kita memahami Apa sebab? Sebab mungkin kerana pengetahuan Yang tidak cukup Mungkin kerana keimanan yang lemah Mungkin kerana keyakinan Yang tidak sempurna Mungkin kerana Cinta dunia dan takut kepada Mati Sehingga Ramai yang masih lagi Enggan Untuk berperang Tapi Alhamdulillah saudara kita yang ada di Palestina sana Mereka suka Mereka suka Di bumi Jihad Palestina sana Bahkan apabila kita bawa mereka ke sini Mereka ingin cepat lagi kembali ke sana Kita tanya Mengapa cepat-cepat kembali ke sana Kalau di sana Wahai saudaraku Surga itu sejengkal saja dari hadapan kami Kalau di sini ini terasa jauh betul Surga tersebut Karena di sana mereka Kapan-kapan Mungkin mereka akan menjadi sasaran Sasaran Serangan musuh Kemudian mereka terbunuh Kemudian mereka mati syahid Perbedaan Yang jauh Nah Mudah-mudahan kita Meskipun Jauh dari Tempat Jihad Mudah-mudahan Dengan kebersamaan kita Dengan saudara-saudara kita di sana Kita dikumpulkan InsyaAllah Bersama mereka nantinya Karena ayat sebelum ini Allah telah menyebutkan Iaitu kita ingin Bersama dengan orang-orang Yang Allah beri nikmat Atas mereka Empat Kelompoknya Iaitu An-Nabiyyin Para Nabi Setelah itu As-Siddiqin Orang yang membenarkan kebenaran Setelah itu As-Syuhada Orang-orang yang mati syahid Kemudian setelah itu As-Salihin Orang-orang yang salih Mereka itu dah sebaik-baik Teman pendamping Tapi kapan akan kita dapatkan? Nanti Di hari akhirat Wa mayuqatil fi sabi lillah Dan barang siapa yang berperang Di jalan Allah Fayuketal Kemudian dia Dibunuh Atau dia memperoleh kemenangan Jadi dua saja kemungkinannya Kalau tidak dibunuh Membunuh Ketika dapat membunuh musuh Bermakna menang Fasaufa nu'tihi ajran azimah Dibunuh atau membunuh Kedua-duanya dapat pahala Apabila di dalam perang Di jalan Allah Iaitu Mendapat pahala Pahala yang besar Di sisi Allah Sebelum sampaikan pahala yang besar Allah menyebutkan terlebih dahulu Dibunuh Dibunuh Fayuketal Faiuketal Kemudian dia dibunuh Atau memperoleh kemenangan Disebut dibunuh dulu Baru memperoleh kemenangan Mengapa disebut dibunuh dahulu Gugur sebagai syuhadak dulu disebut Baru mendapatkan kemenangan Maknanya adalah Yang pertama kali disebut itu Itu adalah yang lebih berharga Yang kemudian disebut adalah Kurang Berbanding dengan yang pertama Jadi Orang-orang beriman Yang menjadi harapan mereka Adalah Gugur sebagai syuhadak Itu harapan mereka lebih Berbanding dengan harapan mereka untuk Untuk menang Lihat Harapan mereka gugur sebagai syuhadak Adalah lebih Tinggi Lebih mereka harapkan Dalam pandangan mereka Itu adalah Lebih beruntung Berbanding mendapatkan Kemenangan Di jalan Allah Jadi orang yang seperti ini Tidak sedikit pun Ada rasa Takut mati Di dalam hati mereka Kalau tidak ada sedikit pun rasa Takut mati Di dalam hati mereka Bermakna orang-orang ini Apabila berperang di jalan Allah Betul-betul orang-orang ini Berperang di jalan Allah Ikhlas Karena Karena Allah Kalau ada rasa takut-takut Itu kurang Ikhlasnya Tapi kalau tidak ada lagi Sedikit rasa takut pun Ini betul-betul sebagai Membuktikan Keimanan Kepada Allah Dan ini terbukti Sebab pengharapan mereka Yang paling tinggi adalah Gugur Sebagai syuhada Kalau jiwa juang ini ada Pada diri anak-anak kita Kemudian diminta kepada Anak-anak kita itu Tidak sampai kepada Berperang di jalan Allah Ah mereka akan mahu Kalau hanya pergi Kepeda laman berda'wah Ke suku asli jauh di dalam sana Masih kecil Masih kecil Apa sebab? Sebab Berperang di jalan Allah Mereka mau Mempertaruhkan nyawa saja Mau Apalagi hanya Hanya berjalan jauh Ke dalam hutan sana Itu kecil Itu kalau ada jiwa Juang Kalau tak ada jiwa juang Ke mana kita pergi? Ke pedalaman sana Ke suku asli Allah tak maulah Mau pergi Ke tempat-tempat yang menyenangkan Tempat outbound Waterpark Kemal Ah ini Orang yang tenggelam Dalam kehidupan Kehidupan duniawi Akan jadi pejuang? Bukan Ini akan jadi pengecut Bahkan yang lebih parah lagi Menjadi pengkhianat Dan itu tidak boleh hadar Pada orang-orang beriman Fayuqtal Kemudian dia dibunuh Awyaglib Atau dia menang Dua-dua memang diinginkan Dibunuh Diinginkan juga Menang pun Juga diinginkan Tetapi Dibunuh adalah Lebih disukai Karena menghantarkan kepada Gugur Sebagai syuhada Fasaufa Nuktihi Maka Akan Kami berikan kepadanya Kata akan di sini Allah menggunakan kata Saufa Ada dua penggunaan kata Akan dalam Al-Quran Ada kata Sa Ada kata Saufa Akan Akan Sa Akan Saufa Akan Tetapi ketika digunakan Kata Saufa Saufa ini Tambahan Sebenarnya Sa Sa Kemudian ditambah Waw dan Fa Jadi Saufa Nah Di dalam bahasa Arab Ziyadatul Mabna Tadullu Ala Ziyadatil Makna Bertambah huruf Bertambah makna Sa Akan Saufa Akan Tapi Akannya lebih tegas Akannya lebih kuat Ada penekanan di dalamnya Maknanya Sungguh kami akan memberikan pahala yang besar Sungguh Akan Akan di sini menjadi janji yang tegas dari Allah Karena ada ketegasan janji dari Allah Akan mendapatkan pahala yang besar Maka membuat orang-orang yang berperang di jalan Allah ini menjadi lebih Yakin lagi di dalam berperang Tidak sedikit pun ragu-ragu Karena yang mereka harapkan adalah Adalah pahala yang besar yang telah dijanjikan oleh Allah Dan Allah pula sekali-kali tidak akan Mengingkari janjinya Fasaufa Nu'tihi Nu'tihi Kami akan berikan kepadanya Siapa kami di sini? Allah Allah ketika menggunakan kata kami Menerangkan kebesaran Apabila Allah menerangkan kebesarannya Maka apapun yang dilakukan oleh Allah yang maha besar Maka nilainya adalah besar Ketika Allah yang maha besar Memberikan pahala yang besar Maka nilai pahala besar tersebut adalah besar Karena datang dari Allah yang maha Yang maha besar Kalau balasan itu datang dari manusia yang tidak besar Yang kecil Maka tak besar nilainya Sementara orang yang mati syahid Akan mendapatkan pahala dari sisi Allah yang maha besar Nu'tihi Ajran Kemudian Allah gunakan pula kata ajran Ajran ini sebenarnya maknanya upah Ajran itu maknanya upah Tapi mengapa kita terjemahkan dengan pahala Sebab ada kaitannya dengan amal yang kita lakukan Setiap amal yang baik dapat pahala Tapi sebenarnya maknanya upah Kalau disebut upah Bermana adalah balasan dari pekerjaan yang dilakukan Biasanya besar upah itu bergantung kepada Kepada beratnya pekerjaan Semakin berat pekerjaan Semakin besar upah Mau upah yang besar Yang banyak Kalau mau bekerjalah yang berat Yang banyak Akan mendapatkan upah yang Yang besar Yang banyak Allah menggunakan kata ajran Tidak menggunakan alif lam Menerangkan tentang upah yang banyak Bagi siapa? Bagi orang yang Yang bekerja berat Di dalam ayat ini Pekerjaan yang berat itu adalah Berperang di jalan Allah Tak semua orang berani Berperang di jalan Allah Mempertaruhkan nyawa Oh itu pekerjaan yang sangat berat sekali Maka Allah berikan upah yang besar Kata ajran Tidak menggunakan alif lam Bermakna adalah Pahala yang tidak terhitung Itu maknanya ajran Kemudian dikatakan pula Sifatnya azima Azim maknanya besar Maknanya sudah tak terhitung Berarti banyak Kemudian besar pula Nilainya tinggi Nilainya agung Berarti Pahala tersebut Adalah pahala yang istimewa Dari sisi Allah Itu ayat yang ke-74 Iaitu Di dalam ayat ini Allah Mendorong orang-orang beriman Supaya berperang di jalan Allah Untuk mendapatkan pahala yang Untuk mendapatkan pahala yang besar Berikutnya lagi Ayat yang ke-75 Lanjutan Karena Allah memulai dengan Perkataan Dan mengapa kamu Kata ada Dan mengapa Wa bermakna lanjutan dari ayat yang Sebelumnya Malakum Malakum di sini Maksudnya mengapa kamu Bermakna berbentuk pertanyaan Kalau Allah bertanya dalam Al-Quran Tujuannya bukan untuk dijawab Sudah kita terangkan berkali-kali Lalu apa tujuan Allah bertanya dalam Al-Quran Untuk menerangkan dengan lebih jelas lagi Apa yang mau disampaikan Karena bentuk pertanyaan Adalah salah satu bentuk Untuk menerangkan dengan Lebih jelas lagi Apa yang akan disampaikan Dan mengapa kamu La tuqatiluna fi sabi lila Tidak berperang di jalan Allah Sementara Pahala yang disediakan untuk berperang adalah Adalah besar Mengapa kamu tak pergi berperang Kalau kamu tak pergi berperang di jalan Allah Sementara pahala yang akan didapatkan oleh orang berperang adalah besar Betul-betul lah kamu ini orang yang Apa Semua kata-kata yang sesuai Sama mempunyai kita pada anak kita ini dah besar Dan dia bisa bekerja Dan apabila dia bekerja sungguh-sungguh Maka dia akan mendapatkan Akan mendapatkan Hasil Mungkin dari gaji Upah Untung Umpamanya kalau dia berdagang Dia bisa bekerja Tapi dia duduk-duduk Saya di rumah Tak mau bekerja Maka kita pun mengatakan Mengapa kamu tidak pergi berusaha Sementara kalau kamu berusaha Buka kedai saja kamu Kedai kita pula Kedai yang Strategis tempatnya Dan barang-barang kita adalah Barang-barang yang laku Yang dicari oleh orang Kalau kedai kita tutup saja Maka bagaimana kita mungkin akan dapat Akan dapat untung Mengapa kamu tak pergi ke kedai Berusaha mencari rezeki Kata mengapa di sini Apakah untuk dijawab oleh anak Tidak Untuk menerangkan apa Untuk menerangkan buruknya perbuatan anak Kalau tidak pergi Tidak pergi berusaha mencari rezeki Begitu juga dalam ayat ini Buruknya orang yang tidak pergi Berperang di jalan Allah Sementara berperang di jalan Allah Itu pahalanya Pahalanya besar Masih tak mau juga pergi berperang lagi Sudah begini ayat Al-Quran Ini Allah yang berfirman Kita ini hanya menyampaikan Untuk difahami Oh itu dia kandungan ayat rupanya Dan mengapa kamu tidak pergi berperang Di jalan Allah Sementara kamu sudah mengetahui Kalau pergi berperang di jalan Allah Kamu terbenuh Kamu gugur sebagai syuhadah Kamu hidup Dan kamu diberi rezeki oleh Allah Dan kalau menang Kamu telah menyelamatkan Orang-orang yang tertindas Dan teraniaya Betullah kamu ini sebagai seorang Seorang yang sangat berjasa Kepada orang lain Bukan untuk dirimu saja Tapi untuk orang banyak Apalagi orang-orang yang lemah Yang tidak berdaya Betul mulia Sungguh Perbuatan dan akhlakmu Wahai orang yang pergi berperang Tapi mengapa Kamu tak pergi berperang juga Kalau kamu memang tak juga Mau pergi berperang Betul-betul lah kamu ini Haa Itu dia Sebutlah Menggunakan kata apa Betul-betul lah kamu ini Orang yang Tidak mengetahui Mana yang lebih baik Haa ini bahasanya Lebih muda Lebih Lebih ringan Betul-betul lah kamu ini orang Yang tidak bijaksana Tak tahu Mana yang berharga Mana yang kurang Kurang berharga Ini pun masih Masih lembut Bahasanya ini Kalau yang agak keras tersebut Betul-betul lah kamu ini orang yang Tidak faham Haa itu masih juga itu Tapi agak keras sedikit Kalau mahu yang keras lagi Betul-betul lah kamu ini orang yang Bengak Bengak tu mana Tak bisa diajar Atau bahasa minangnya betul-betul Mada Tak mahu Tak mahu faham Tentang yang terbaik untuk Untuk hidup Sementara yang memberikan ilmu adalah Allah Allah subhanahu wa ta'ala Gunakanlah kata sendiri Setelah kita memahami Bahasanya ayat ini adalah Ayat Tahridun lil mu'minin Alal kital Fisa bilillah Iaitu memotivasi Orang-orang beriman Supaya berperang Di jalan Di jalan Allah Wal mustad'afin Ada kata wa Di sini Wa di sini Wa ataf Iaitu melanjutkan lagi Ayat yang sebelumnya Mengapa kamu Tidak berperang Di jalan Allah Mengapa kamu Tidak berperang Di jalan Allah Untuk menegakkan Agama Allah Tujuannya adalah Untuk menegakkan Agama Allah Sebab kalau musuh Menguasaimu Kamu tidak akan mampu Menjalankan agama dengan baik Hari ini kita tak mampu Menjalankan agama dengan baik Kita mau menjalankan Hukum Islam Musuh tak membolehkan kita Menjalankan hukum Islam Tak membolehkan Sementara Kita ini dapat hidup Dengan aman Nyaman Dengan hukum Islam Ada salah seorang Di antara kita ini Datang Menjumpai saya Keadaannya sudah sangat Kritis sekali Sangat sengsara Menderita Karena keadaan Masyarakat ini Yang tidak menjalankan Hukum Islam Kalau menjalankan Hukum Islam Siapa yang berzina Maka dia akan Direjam Itu hukumannya Tapi pada masa sekarang Siapa yang berzina Tak ada masalah apa-apa Suka sama suka Dan dia berzina Karena dia berzina Maka dia mendapat Penyakit AIDS Penyakit HIV Kemudian dia Berumah tangga Apabila dia berumah tangga Dia menjadi susah hati Mau berhubungan dengan isteri Nanti penyakit itu Akan ditularkan kepada Istri Apa salah istri Dia menjadi susah hati Sementara ketika Dia telah berumah tangga itu Istrinya pula Menginginkan Untuk bersama dengannya Dia menyembunyikan Penyakit yang ada padanya Kemudian kalau dia Paksakan juga Umpamanya Untuk menyampaikan Keinginan istrinya itu Dia kalahkan Kehendaknya itu Untuk menyelamatkan istri Dia paksa dirinya Untuk bersama dengan istrinya Nanti dapat anak Anak pun Akan menanggung akibatnya Maka ini akan menjadi Lebih Lebih parah lagi Keadaannya Akhirnya sekarang Dia tertekan Mau meneruskan rumah tangga Susah Untuk bercerai pun Mendatangkan masalah Ini baru satu Yang kita ketahui Karena ini diceritakan Kepada kita Kita tak tahu Kasus seperti ini Entah berapa banyaknya Di tengah masyarakat Apa sebab Kasus seperti ini muncul Sebab hukum Islam itu Tidak dijalankan Dan musuh Memang menyebar Luaskan perkara ini Membolehkan Melalui media-media Yang ada pada mereka Sehingga Ini adalah perkara Yang boleh saja Ini hak Hak asasi manusia Mereka masuk Mereka masuk Melalui berhala besar Bernama Hak asasi manusia Inilah berhala Yang disembah oleh manusia Padahal ini Namanya Ham Hak asasi manusia Semuanya Atas nama Hak asasi manusia Akhirnya menanggung Allahil Islam Agama yang diperakui Sebagai jalan hidup Di sisi Allah Untuk manusia Adalah agama Agama Islam Tetapi Musuh tidak Membenarkan kita Untuk menjalankan Agama Islam Maka kita menjadi Menderita Maka bagaimana Penyelesaiannya Mesti menghadapi Musuh tersebut Maka kita sebutlah Musuh itu Tengah berkonspirasi Mereka bersepakat Sama mereka Untuk Untuk menghancurkan Untuk menghancurkan Umat Islam Khususnya lagi Untuk menghancurkan Generasi Muda Umat Islam Sehingga tak akan ada Pemimpin yang lahir Dari kalangan Umat Islam Seperti seminar Yang kita Ikuti baru-baru ini Wal mustad afin Maka kita berperang Di jalan Allah Adalah untuk Membela orang-orang Yang lemah Yang tidak berdaya itu Yang telah dipaksakan Sistem yang Akan menghancurkan Yang akan Membinasakan Hidup mereka Wal mustad afin Mereka itu Orang-orang yang lemah Tidak mampu Berbuat apa-apa Kalau kita bawa ke Masa Rasulullah dahulu Mereka itu adalah Orang-orang yang tinggal Di kota Mekah Rasulullah dan para sahabat Sudah keluar dari kota Mekah Karena sudah diizinkan Untuk berhijrah Rasulullah dan para sahabat Pergi ke Madinah Berhijrah ke Madinah Lalu Ada orang-orang tua Yang lemah Mereka masih tinggal Di kota Madinah Mereka ini dikuasai oleh Kafir Oleh kafir Quraish Nah Allah memerintahkan Rasulullah dan Orang-orang beriman Untuk berperang Memerangi kafir Quraish Supaya kafir Quraish Ini dikalahkan Sehingga apabila Mereka itu dapat Dikalahkan Kota Mekah dapat Dikuasai Maka terbelalah Orang yang lemah Ini Maka berperang Di jalan Allah adalah Untuk membela Orang yang Lemah Minar Rijal Dari kalangan Laki-laki Yang sudah tua Wan Nisa Dari kalangan Wanita-wanita Walwildan Dari kalangan Anak-anak Kata Min Yang ada di sini Minar Rijal Min Ini namanya Min Al-Bayaniyah Iaitu yang menerangkan Penjelasan Siapa orang-orang yang lemah itu Orang-orang yang tua Siapa orang-orang yang lemah itu Dijelaskan satu lagi Orang Para wanita Siapa orang yang lemah itu Anak-anak Kemudian Diterangkan Bagaimana keadaan mereka ini Keadaan mereka itu Dapat diketahui Melalui doa Yang mereka mohonkan Kepada Allah Yang mereka minta Kepada Allah Apa yang mereka minta Rabbana Wahai Tuhan Kami Akhrijna Min Hadihil Qarya Keluarkanlah kami Dari negeri ini Mereka tak dapat keluar Apa sebab? Sebab tadi Mereka tua Mereka wanita Mereka anak-anak Keluarkanlah kami Tapi bagaimana Mengeluarkan kami Dari negeri ini Sementara kami tidak Maka mereka minta Supaya Orang-orang beriman Yang pergi berperang itu Iaitu Rasulullah dan Orang-orang beriman lainnya Ketika berperang Memelangi Kafir Quraish Diberi kekuatan oleh Allah Sehingga mereka dapat Dapat mengalahkan musuh Kemudian diberi Pertolongan oleh Allah Sehingga mereka Rasulullah dan orang-orang beriman Dapat kembali Membuka kota Mekah Menawan kota Mekah Menguasai kota Mekah Sehingga mereka itu Dapat dikeluarkan Tidak dikeluarkan Dari bumi Mekah Karena mereka sendiri Tak mampu keluar dari Bumi Mekah Tidak dikeluarkan Dari bumi Mekah Tapi dikeluarkan Dari penduduk Kota Mekah Yang zalim Yang menguasai mereka Dipindahkan mereka Sehingga mereka Berada di bawah Kekuasaan Kekuasaan Rasulullah Dan orang-orang beriman Yang akan melindungi mereka Dan menolong mereka Itu dipakna ayat Akhrijna min hadihil Qaryatil zalimi ahluha Keluarkanlah kami Dari negeri ini Yang zalim Penduduknya Jadi doa mereka itu Nampak sekali dalam ayat ini Mereka bukan Bukan tidak menyukai Kota Mekah Mereka menyukai Kota Mekah Yang mereka tidak sukai Adalah penduduk Kota Mekah Yang zalim Yang dimasukkan adalah Kafir Kafir Quraish Jadi mereka menghormati Kota Mekah Mereka Menyukai Kota Mekah Yang tidak mereka sukai Adalah Penduduk Kota Mekah Yang menzalimi mereka Jadi Bentuk penyampaian ayat ini Menerangkan bahawasanya Kota Mekah adalah Kota mulia Meskipun penduduk Kota tersebut Tidak mulia Dia tidak mencemari Kemuliaan Kota tersebut Allah SWT Akan Berikan Pertolongan Dari sisinya Kekuatan Dari sisinya Sehingga akan ada Pejuang-pejuang Yang akan membebaskan Kota Mekah Yang mulia itu Dari tangan-tangan Dari tangan-tangan Orang kafir Yang zalim Yang menguasai Kota Mekah itu Sekalau dahulu Siapa? Kafir Quraish Wahai Tuhan kami Keluarkanlah kami Dari negeri ini Yang zalim penduduknya Dan Berikanlah bagi kami Dari sisimu Pelindung Maknanya Ya Allah Kuatkanlah Orang-orang beriman Yang berperang Melawan musuh kami itu Sehingga mereka Dapat menang Kemudian mereka akan Melindungi kami Waja'alna Milladunka Nasira Dan Jadikanlah bagi kami Dari sisimu Dari sisimu Ya Allah Berikanlah Berikanlah kemenangan Kepada Kepada Rasulullah Dan orang-orang beriman Sehingga dengan Kemenangan tersebut Mereka dapat Menguasai kota Mekah Kemudian mereka Akan Menolong kami Menolong kami Sehingga kami ini Terselamatkan Dari Penindasan Dan penginiayaan Musuh-musuh Yang sekarang ini Sedang Menzalimi kami Nah jadi Doa mereka ini Doa orang-orang yang Lemah ini Menerangkan bahwa Mereka itu Sedang Sedang Menderita Nah apabila mereka Sedang menderita Kemudian Kita pula Mampu untuk Berperang Kemudian Apabila kita Berperang Dijanjikan pula Pahala yang besar Dalam waktu yang sama Dapat Menyelamatkan Orang-orang yang Menderita Sudah demikian Keadaan Kemudian Tak mau Berperang Itu Sungguh Keterlaluan Sungguh Keterlaluan Sungguh Melampaui Batas Orang yang Seperti ini Disebut orang yang Tidak punya Marwah Diri Tidak punya Harga Diri Tidak punya Martabat Kemuliaan Karena orang yang Seperti ini Orang yang Tidak Memberikan Kebaikan Tidak Kepada Orang lain Bahkan juga Tidak kepada Diri sendiri Karena dia akan Menjadi orang yang Dimurkai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang terbaik Adalah orang yang Memberikan kebaikan Bagi dirinya sendiri Dan juga Memberi kebaikan Bagi Orang lain Salih Wa muslih Dia baik Kemudian dia Memperbaiki orang lain Khairun nas Sebaik-baik manusia Adalah Anfa'uhum linnas Yang memberikan Manfaat Kepada Manusia lain Apalagi Menyelamatkan orang-orang Yang tidak berdaya Dari Penderitaan Penderitaan musuh Yang menguasai mereka Inilah dia Syariat Islam Iaitu syariat berperang Tujuannya sangat mulia sekali Iaitu Untuk mendapatkan Pahala yang besar Dari sisi Allah Dalam waktu yang sama Adalah untuk Menyelamatkan Orang-orang yang Menderita Dan teraniaya Mudah-mudahan Kita mendapatkan Pengajaran Dari dua ayat ini Khususnya Tentang Berjihad Berperang Di jalan Berperang di jalan Allah Mudah-mudahan Ada manfaatnya Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu wa la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.